Halo halo jadi di video kali ini saya bersama Mas Keidoe di samping saya ini Mas Keidoe ini salah satu EO yang lagi naik daun di tangsel khususnya ya jadi teman-teman yang pengen bikin event bisa langsung menghubungi Mas Keidoe nah selanjutnya di video ini saya akan berkesinambungan tentunya dengan video yang kemarin ya jadi setelah saya melakukan servisat sepin kemudian yang menerima itu melakukan serangan kita harus ngapain video ini pasti akan seru banget oke ya Oh ya sebelum memulai buat temen-temen yang belum tahu nama PTM-nya apa ini namanya PT M12 alamannya gimana Mas Keidoe? Jalan Haji Jum 1 teman-teman ya Oke jadi buat kalian yang pengen gabung atau separingan main ke sini bisa langsung muntah ke nomor B aja ya jadi kita di sini sambil ngopi sambil main before langsung kita trail di sini ya ke sahabat BPP saya Ristan dan saya Kidoe hari ini kita mau berbagi tentang emas nah tentang yang kelanjutan yang semangat temen-temen ya yang saya invokat tadi jadi ketika saya servisat sepin kemudian Mas Keidoe melakukan serangan langsung ke sisi kiri ataupun kanan saya harus ngapain nah ini tentunya informasi yang sangat penting banget tentunya buat temen-temen penghobbitan semangat gimana pun kalian berada jadi jadi kayak gitu Mas Keidoe yang menonton ya ketika kita servisat sepin ternyata lawan main kita itu langsung balik badan melakukan sepin kaya barusan kita mau ngapain barusan saya jawab kita langsung balik badan kita langsung serang balik lagi kita tepatkan tadi sebelum kita beras step-stepnya ya oke pastikan temen-temen tahu arah serangan daripada lawan main kita misalkan setelah kita melakukan servis seperti ini temen-temen ya kita harus langsung kembali ke posisi seperti ini kemudian setelah itu kalian wajib tahu yang namanya arah datangnya bolen temen-temen ya dan itu kan pasti cepat banget karena Mas Keidoe atau lawan main kita dia melakukan serangan sepin entah itu bolanya ke sudut kiri ataupun ke sudut kanan nah setelah kita tahu tentunya kita harus memposesikan badan kita dong kalau misalkan ke sudut kiri kita langsung balik badan seperti ini terus bagaimana kalau misalkan ke sudut kanan ya tentunya tetapi melakukan kaikan kita seperti ini juga jelas ya oke ya jadi tadi saya servis ternyata Mas Keidoe tidak lagi mengangkat ke sudut kiri tapi ke sudut kanan sehingga raja kita begitu habis servis kita langsung ambil angka sudut kanan seperti ini kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui arahnya kemana tentunya itu bersamaan dengan badan kita meraih ke belakang seperti ini jadi jangan ke bawah temen-temen ya kenapa? karena bola pertama setelah disepin dari Mas Keidoe bola kita itu sifatnya kosong atau putarannya ke depan sehingga awalan badan kita harus dari belakang langsung ke depan kayak gitu ya jadi tinggal awalan kita di belakang langsung ke depan seperti ini kemudian selanjutnya kita bahas yang terpenting disini adalah kontak koinnya kontak koinnya sendiri pastikan temen-temen ngambilnya itu di titik pantul ya titik pantul tertinggi maksudnya disini adalah titik puncak jadi begitu bola itu disepin Mas Keidoe jatuh ke meja kita begitu naik kita langsung harus segera ambil jadi jangan sampai bola itu benar-benar jauh ke belakang takutnya kita kalah putaran atau temennya tidak tepas seperti itu ya kayak gitu ya jadi begitu bola mantul ke meja naik langsung ambil step yang terakhir yang perlu temen-temen perhatikan pada saat kontak koin atau pada saat bed mengenai bola pastikan perbilangan tangan disini jangan ada pergerakan seperti ini ya jadi harus kuat megan bednya temen-temen ya kuat tapi kecepatan tangannya ditambahin pada saat ketak koin jadi jangan sampai seperti ini dan ini adalah tambahan terakhir dari saya menurut saya ini sangat penting banget jadi ketika service kalian diserang oleh teman main kalian contohnya kayak saya service kemudian diserang sama Mas Keidoe kalau bisa pada saat melakukan serangan kalian mengarahkan ke arah yang berbeda daripada posisi lawan main kita misalkan Mas Keidoe menyerang dari beli badan dari sebelah diri ya dia menyerang ke sini usahakan kalau menyerangnya jangan crossing lagi temen-temen ya karena kalau searah aja ibaratnya kayak kita kasih dolar ke orang mereka tinggal terima tinggal dorong gini aja nah kalau bisa kalau saya asistrinya begitu lawan main saya setai di sebelah diri saya doangnya ke kanan jadi biar ada pergerakan kami juga dari lawan main kita saya contohkan ya tunggu rambut tunggu gas gasnya habis guys tuh kayak ini dia bisa sambil loncat kalau kita yang memang yakin pasti masuk ya dan nilainya leading tapi jangan diri intinya disini saya mau nginformasikan kalau kita ingin melakukan serangan balik usahakan ke hal yang berbeda kurang lebih seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat video kali ini tentunya terima kasih juga sama Mas Keidoe udah menjadi partner untuk berbagi buat temen-temen semua jadi buat kalian yang masih bingung atau pengen tanya-tanya langsung saja ditulis di kolom-kolom komentar nanti langsung pasti akan saya respon next video saya akan membahas tentang sesuatu yang lebih unik lagi yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua jadi yang belum subscribe langsung saja di subscribe jangan lupa di share juga ya like-nya juga sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya dan salam bingung 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati